Lagi dan lagi, salah satu pemain Vietnam kembali berkomentar soal program naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia, beberapa waktu lalu, Do Hung Dung yang merupakan kapten Timnas Vietnam berbicara mengenai kekuatan Timnas Indonesia. Do Hung Dung sadar betul kekuatan skuad Garuda yang kini sudah sangat berubah, pasalnya Timnas Indonesia kini sudah banyak kedatangan pemain keturunan yang membela tanah leluhurnya. Meski begitu, kapten Timnas Vietnam tersebut sama sekali tak gentar, bahkan ia mengatakan bahwa skuad Garuda bisa saja tak kompak karena kebanyakan naturalisasi. Menariknya, komentar itu juga terlontar dari mulut pemain Timnas Vietnam lainnya, kali ini giliran Bui Hoang Viet An yang mengucapkan hal serupa. Melansir dari media Vietnam, Sohaven, Viet An sudah siap untuk mengantisipasi permainan anak asuhnya Sintayong yang memiliki banyak pemain keturunan. Ia juga bertekad membantu timnya memainkan gaya sendiri untuk meraih kemenangan. Menghadapi lawan yang kuat dan banyaknya pemain naturalisasi seperti Indonesia, kami fokus untuk menjaga gaya permainan dan akan menampilkan gaya permainan sebaik mungkin, kata Viet An dikutip dari Sohaven. Bek berusia 25 tahun itu mengakui bahwa nama-nama naturalisasi memang menjadi kekuatan baru skuad Garuda. Namun, ia merasa ada satu hal yang luput dari sorotan penggemar sepak bola Indonesia. Viet An tak merasa anak asuh Sintayong memiliki kekompakan yang cukup untuk mengatasi lawan-lawannya. Oleh karena itu, di lain sisi hal ini jelas merupakan sebuah keuntungan bagi The Golden Star Warrior menghadapi Timnas Indonesia. Kelebihan Indonesia adalah pemain naturalisasinya yang berasal dari Eropa, namun kelemahannya adalah mereka jarang berkomunikasi satu sama lain, katanya. Sementara itu, ia mengatakan lagi bahwa Vietnam memiliki kekompakan lebih baik, seluruh pemain yang sudah mendapat panggilan negara bersiap untuk memberikan segala kemampuannya. Sedangkan untuk Timnas Vietnam, saya yakin karena kekuatan terbesar datang dari kekuatan kolektif, setiap pemain yang berseragam merah akan berusaha keras untuk menonjolkan kelebihannya dan bermain untuk bendera nasional, pungkasnya. Terlebih lagi, salah satu pemain Timnas Vietnam, Nguyen Chong Poong dikabarkan mengalami cedera dalam sesi latihan dalam menghadapi Timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, yang menjelaskan bahwa cederang Nguyen Chong Poong kambuh lagi, tentu hal ini membuat sang pemain harus absen saat melawan skuad Garuda. Hal ini tentu kerugian besar bagi skuad The Golden Star itu, terlebih lagi duel antara Timnas Indonesia versus Vietnam semakin dekat. Bilang Nguyen Chong Poong tak kunjung sembuh, Vietnam bakal berkekuatan full jebolan kompetisi lokal melawan Timnas Indonesia pada Maret mendatang. Seperti yang diketahui, Chong Poong merupakan satu-satunya pemain abort Vietnam yang bermain di Liga 2 Jepang bersama Yokohama FC. Ini merupakan kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin di kandang sendiri, keunggulan ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda untuk menghajar Timnas Vietnam tersebut. Terima kasih telah menonton!